Halo Sis dan Bro, komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia terbukti bukan hanya janji manis. Minggu lalu, Presiden Jokowi baru saja meresmikan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Walau lokasinya sangat terpencil, tapi menurut Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Bandara Ewer ini cukup strategis. Bandara ini akan punya peran yang sangat signifikan dalam membuka keterisolasian wilayah. Pengiriman logistik bisa lebih efisien dan cepat, tak hanya itu, Bandara ini bisa memperkuat sektor ekonomi dan mendongkrak sektor pariwisata di Kabupaten Asmat. Sis dan Bro, saat ini Bandara Ewer melayani tiga ruste penerbangan pulang pergi yaitu Kamur, Ewer, Timika, Ewer, dan Merauke Ewer. Setiap minggunya akan ada penerbangan-penerbangan dari wilayah Papua lain, bahkan Bandara Ewer juga bisa menjadi tempat singgah bagi para penumpang yang ingin mencapai Timika atau Merauke. Sis dan Bro, Kabupaten Asmat terkenal dengan kekayaan budaya dan alamnya yang menarik, seperti seni ukir asmat dan hutan bakau yang indah. Dengan adanya bandara ini, akses wisata ke Kabupaten Asmat akan menjadi lebih mudah dan nyaman, sehingga memberikan dorongan signifikan pada sektor pariwisata. Dalam pandangan VSI, upaya ini sejalan dengan visi pemerintah Jokowi dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah terluar Indonesia. Sis dan Bro, selama dua periode memimpin, Presiden Jokowi terus membuat lompatan besar dan fokus mengurangi kesenjangan antara wilayah yang selama ini terabaikan, seperti wilayah timur dan lain-lain. Jokowi terus membangun wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Pembangunan diara Jokowi tak lagi berpusat pada Jawa sentris, melainkan pada Indonesia sentris. Dengan adanya akses yang merata ke wilayah terluar seperti bandara, jalan tol, dan lain-lain, potensi ekonomi dan pariwisata di daerah-daerah terpencil dapat berkembang pesat. PSI percaya pemerataan akses yang diperjuangkan oleh pemerintah Jokowi ini akan berdampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat persatuan bangsa. Sis dan Bro, Jokowi keren ya. Yuk, tegak lurus bersama Jokowi. Salam Solidaritas.